Mengijak kepada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Rana Lahardi. Beliau adalah sebagai Ketua DPLN Kuwait dengan masa bakti dari 2017 sampai dengan 2021. Beliau juga memiliki eksperien yang sangat luar biasa. Sudah bekerja di luar negeri di Kuwait saat ini dan sering share ilmunya sebagai narasumber, baik itu di Kuwait dan di tanah air. Pak Rana akan memberikan atau memaparkan tentang bagaimana mengenai rekrutmen sistem, career path, dan juga opportunity di Ministry of Health di Kuwait. Pak Rana, waktu kurang lebih sekitar 20 menit, Pak Rana. Setelah itu nanti kita akan masuk ke session question and answer. Pak Rana, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuruddin, Pak Abdul Hamid sebagai moderator, silahkan berikan waktu kepada saya. Di sini yang saya hormati ada tiga Ketua DPLN, yaitu Pak Imam sebagai Ketua DPLN Uni Emirat Arab, Pak Soekartana sebagai Ketua DPLN, PPNI Qatar, dan Kang Ade Khoswara, Ketua PPNI Saudi Arabia. Yang saya hormati di sini para senior juga, termasuk Pak Nuruddin, Pak Ria, Masya Allah, Pak Nuruddin 20 tahun kalau saya, terus tengahnya Pak Nuruddin. Kemudian yang saya hormati juga, yang saya banggakan, semua pengurus PPNI, baik di Indonesia, PPNI Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab, dan Saudi Arabia. Masya Allah, kita DPLN Middle East semakin kompak ya. Dengan adanya materi-materi yang nanti ke depan kita akan gali, baik itu nursing, entrepreneurship, dan lain-lain sebagainya. Baik, di sini saya tadi sudah banyak, sudah komplit sekali dari Pak Nuruddin, dan di sini saya akan share tentang bagaimana Recruitment System, Career Part, and Opportunity in Ministry of Health Kuwait. Mungkin beberapa teman-teman audiens di sini pernah mendengarkan webinar saya di waktu itu, saya masuk di pacar ruang tahunnya DPP PNI tanggal 17 Maret. 17 Maret 2020. Ini mungkin hampir sama juga. Tapi di sini, berkali-kali kita memberikan sharing materi tentang luar negeri. Intinya tadi, untuk memotivasi teman-teman yang ada di Indonesia, tentunya mahasiswa dan perawat-perawat yang masih belum menemukan karir yang tepat. Jadi, tadi disinggung oleh Pak Ketua DPLN, DPNI Qatar ya, bahwa kemarin itu tahun 2018-2019 ya, ada ada pelowongan ataupun change ke Qatar 100 orang, tetapi tidak terpenuhi gitu. Dan ini pun terjadi ketika ada change ataupun apa namanya, lawongan dari Kuwait. Sudah berapa kali? Tiga kali. Ketika mereka ingin mendapatkan perawat Indonesia, tetapi di sana, di Indonesia, kurang peminat. Beda berbanding terbalik dengan ketika mereka datang ke Filipina atau ke India. Ketika mereka membutuhkan 500, maka yang daftar bisa sampai 3.000. Itu berbanding terbalik dengan kita. Mereka butuhnya 500 ataupun 600 yang daftar mungkin hanya 100 ataupun 150. ini mungkin salah satu untuk meningkatkan motivasi teman-teman mahasiswa nantinya sebagai generasi penerus ya, tadi yang dibilang sama oleh Pak Nurudin, generasi penerus perawat Indonesia yang akan mengambil tokat estapet kita jika kita sudah tidak produktif lagi. Di sini di Kuwait sendiri, total perawat Indonesia yang ada di Kuwait ada kurang lebih 400 semakin tahun ke tahun itu semakin menurun karena banyak yang resign. Banyak yang resign dan tidak ada lagi perkurutan semenjak 2008 itu. Ini saya jabarkan. Oke, di sini pertama, tak kenal mengatakan sayang. Mungkin ada juga audiens yang sudah mengenal saya. Ini saya asalnya dari Tasik Malaya, Jawa Barat ya. Pengalaman pendidikan saya di Diploma of Nursing Politekes Tasik Malaya Ministry of Health tahun 2003 sampai 2006. Tadi kalau dibilang dari Pak Ria, kita di Diploma Politekes Tasik itu sudah alhamdulillah jasanya sudah bilingual Pak Ria. Jadi, kita dapat ijasa Inggris dan ijasa Bahasa Indonesia itu tahun 2006. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh kampus-kampus lainnya ketika dibutuhkan untuk sertifikasi ataupun ijasa itu harusnya Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kemudian saya lanjut 2006 sempat menganggur beberapa bulan lanjut ke Binawan. Itu itu. Programnya Australia tapi kodarullah dapatnya setelah lulus dapatnya ke Kuwait. kemudian lanjut lagi di Sahidi University untuk gelar Master of Management. Kemudian background organisasi pernah di BEM kemudian selanjutnya di PPNI Kuwait. Experience saya pernah di ASKES waktu itu Insurance in Health Indonesia Branch Bandung kemudian tahun 2010 Alhamdulillah dapat rejeki di Kuwait dan ditempatkan di Medical World 19 kemudian 5 tahun berlanjut pindah ke Dialysis Center meskipun tidak ada pengalaman dialysis tapi Alhamdulillah berkat channel kalau di Arab itu namanya Wasta jadi bisa masuk ke yang lebih enak di Dialysis Center dibanding Medical kemudian itu sekelas tentang saya main outline di sini saya juga belajar masih belajar bahasa Inggris ya saya ingin menjelaskan tentang Kuwait karena ini sudah menjelaskan oleh adik Nuruddin di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sistem dari Ministry of Health kemudian nanti karir part di Ministry of Health Kuwait dan nursing license di Ministry of Health Kuwait then working experience in Ministry of Health and opportunity for Indonesian nurses and the last part is preparation sejari general tadi untuk preparation juga sudah dibahas oleh Pak Nuruddin sangat bagus for the first subject is recruitment system by Ministry of Health yang pertama di Kuwait sendiri ini sama seperti negara-negara lainnya negara kita juga jadi ada PC-nya mereka punya PC The New Kuwait Vision 2035 kalau di Qatar dan Emirat Arab itu sudah advanced dari mungkin PC-nya sudah dari lama di persiapan jadi Kuwait ini untuk kesehatan mereka khusus kesehatan ini PC-nya itu hybrid healthcare and digitalized system must become the new normal dan the Ministry of Health in Kuwait is the primary healthcare stakeholder and sole regulator of the Kuwait healthcare system jadi rencananya kalau di Dubai itu sentralnya wisata kalau di Kuwait nanti mungkin mereka akan membuat jadi menjadi sentralnya untuk healthcare dan education disini mulai untuk berbenah jadi di setiap provinsi itu mereka bangun rumah sakit-rumah sakit yang sangat modern dan sangat besar sekali jadi ini ada the Ministry of Public Works build and Ministry of Health over at the hospital has capacity for 1,168 beds jadi konsepnya new concept and new modern hospital jadi dimana teman orang-orang Kuwaiti itu mereka cenderung apabila sakit mereka cenderungnya ingin berobat ke luar negeri ke luar negeri yaitu ke Eropa ataupun Amerika kebanyakan ke UK ataupun ke US nah disini mereka mungkin memikirkan juga karena budget yang itu besar jadi satu Kuwaiti itu bisa menghabiskan bermilyar-milyar untuk berobat ke luar negeri dan dibayarkan secara free oleh Ministry of Health atau Government maka mereka berinisiatif untuk membangun sistem kesehatan ataupun healthcare facility yang ada di Kuwaiti untuk lebih advance lebih modern dan nanti akan tentunya akan mereput professional health worker seperti dari US dari UK kemudian untuk nursesnya tentu saja mereka langganannya itu Filipina dan mudah-mudahan Indonesia bisa termasuk kemudian ini adalah konsepnya New Kuwaiti jadi healthcare-nya tahun per tahun nanti akan ditambah 8000 hospital beds dan banyak yang akan dibangun di sini secara public administration dan lain sebagainya infrastruktur human capital dan lain sebagainya kita highlight-nya ke healthcare-nya kemudian healthcare indicator in Kuwait in 1995 Kuwait had a position patient ratio of 1.87 to 1000 jadi sangat ini untuk dokter ya kemudian untuk nurse-nya ini tahun 95 pengiriman pertama perawat Indonesia ke Kuwait itu tahun 1993 jadi ini sudah termasuk teman-teman perawat yang datang jadi patient ratio-nya ada 5 perawat dari 1000 masyarakat Kuwait tahun 95 kemudian sekarang ini masih sangat kenaikan ini masih tidak signifikan jadi 8.8 per 1000 masyarakat Kuwait jadi masih sangat dibutuhkan untuk perawat dan healthcare lain kemudian penyakit-penyakit yang tentunya ada ataupun yang akan datang ataupun sekarang banyak itu tentang diabetes dan obesity dan tentu saja diabetes dan obesity ini banyak penyakit turunannya terlain kardifoskul disis stroke diabetes nevropati dan lain-lain sebagai kemudian ini ada public health mega project tadi yang saya sebutkan untuk menuju Kuwait new PC PC new Kuwait mereka di setiap provinsi ini membangun rumah sakit-rumah sakit ini yang ada foto yang pertama ini Jabir Hospital ini sudah beroperasi ini sangat besar sekali dan sangat modern masih dibutuhkan perawat-perawat disini dan ini masih dioperasikan sebagai karena pandemi COVID-19 ini langsung dibuka dan khusus untuk COVID-19 cases jadi semua pasien-pasien yang COVID ini dirujuk ke sini termasuk almarhum teman kita yang meninggal yaitu tetangga saya Kang Ridwan beliau alumni EPTH tetanggaan dengan Politek Stasik beliau terakhir dirawat di ICU Jabir Hospital ini ini advance dan sangat modern sekali rumah sakitnya kemudian yang di kiri ini sebenarnya ini ilustrasi tapi ini sudah hampir berbentuk 70% seperti ini ini rumah sakit Farwania Hospital tepat di belakang dialisi center ini sudah 4 building seperti ini ini masih kosong 70% dan masih banyak rumah sakit yang masih 70% ini di setiap provinsi kita ada 5 provinsi jadi masih banyak dibutuhkan untuk nantinya kemudian ini rumah sakit saya nah ini Farwania di belakangnya itu yang tadi yang ini belakangnya ini depannya rumah sakit lama maksudnya ini nanti kedepannya yang belakangnya ini masukin baru nah ini ada anak saya Alhamdulillah kita bisa bawa keluarga juga disini kebetulan anak yang kedua lahir di Kuwait jadi Kuwaiti ya kalau Mas Abdul Hamid jadi Saudian ya jadi Arab Saudi ya Masya Allah tapi kita tidak kelihatan di negara Arab kita tidak bisa sebenarnya menjadi PR ya meskipun lama di Kuwait kita ada senior kita yang dari 1993 pekerja di Kuwait tetap tidak bisa permanen resident sangat kecuali kalau yang di AUC ataupun UK dan lain sebagainya itu bisa PR tapi di Kuwait ini kita itu kalau under Ministry of Health kita disebutnya ASN atau PNS Kuwait jadi kita sama dengan orang-orang Kuwaiti nya di sistem juga sama sistem penggajiannya sama jadi kemudian kita juga bisa berbakti disini setelah sampai umur kita 60 tahun jadi dari teman-teman senior kita ada yang masih disini dari 1993 dan setelah 60 tahun kita bisa mendapatkan pension jadi PNS kita tidak ada renew kontrak tidak ada tapi kita renew nya ikumah per 4 tahun 4 tahun ini ada kontraknya kemudian ini recruitment system by Ministry of Health the previous one ini government to private tadi yang disebutkan oleh Pak Nurudin banyak sekali skema skema yang ruteran ya yang terjadi untuk perawat perawat-perawat ataupun untuk yang non-perawat di Qatar ataupun ini tapi kalau di Kuwaiti ini masih ininya masih ada hanya ada dua skema yang pertama G2P gitu ya government to private ataupun G2G itu aja karena yang sebelumnya kita itu G2P jadi government MOH Kuwaiti ini mengontak agensi-agensi di Indonesia ataupun India Egypt dan Filipina waktu tahun 2008 saya dapatnya dari PT Binawan dan ada juga yang dapat dari Triple M kemudian G2P ini prosesnya proses perakrutannya yaitu dengan return test jadi mereka datang dari MOH itu ke Indonesia waktu jaman 2008 mereka datang mereka datang yaitu perwakilan dari Metron atau Assistant Director of Nursing dipasilitasi oleh agensi agensi dari kita kemudian di di Binawan waktu itu di aula Binawan kita diadakan tes tulis tes tulisnya sangat ternyata besoknya katanya ada ulangan lagi ada yang gagal itu dipanggil lagi kemudian dites lagi return test yang dengan soal yang sama sangat mudah sekali waktu itu kemudian setelah sampai lulus beberapa dari 600 lulus 300 orang tetap mungkin dari interviewnya setelah return test ada direct interview jadi langsung interview dengan user itu di Binawan waktu itu sampai ditungguin sama Pak Saleh lobbynya sangat bagus waktu itu mudah-mudahan nanti ke depan juga ada lobby-lobby seperti itu lebih langsung dari government nah ketika interview itu sangat mudah sekali kita tidak melulu ditanyakan tentang nursing cases ataupun about the experience our previous experience tapi dengan ada beberapa user yang menanyakan tentang ayo kamu katanya bisa gak baca surat ini surat itu surat dalam misalkan surat apa al-apa korong yang ayat pertama sampai kelima oke lulus udah lulus welcome to quite sangat mudah sekali untuk interviewnya nah semenjak 2008 ini tidak ada lagi perkurutan kemudian new system ini 2020 sebelumnya ya dari 2008 itu tidak ada perkurutan 2010 itu didominasi oleh perkurutan dari Filipina dan India kemudian selesai itu tidak ada perkurutan sampai sistem baru yang kemarin mungkin karena pandemi juga tahun 2020 diadakan G2G oleh Ministry of Health Kuwait dengan Ministry of Health Pakistan jadi ini Masya Allah mereka cekatan juga Pakistan bisa mengumpulkan 600 healthcare termasuk perawat mungkin 1000 yang 600 itu perawat dan dalam waktu yang singkat 3 bulan kita ketahui tadi yang disinggung oleh Pak Pak Tanah ketika Qatar memerlukan 100 tapi hanya 40 yang calon kandidat itu pun hanya beberapa yang qualified nah sistemnya di Pakistan ini dikarenakan mungkin pandemi juga jadi untuk proses pertutannya hanya online interview tidak ada return test jadi sangat mudah sekali dibandingkan dengan tes di Saudi ataupun di Qatar ini online interview melalui Skype oleh user by user of Ministry of Health Kuwait kemudian ini the next is career part in Ministry of Health Kuwait so when we apply in Kuwait in Ministry of Health Kuwait as a Diploma of Nursing the first grade we'll get as Assistant of Nurse tapi nanti but later on we'll work together with another background which BSN sama sama nanti itunya cuma hanya di grade-nya aja asisten perawat and then after five years if we will get two times excellent staff continuously for example 2019 and 2020 we got excellent staff so we can apply for the new grade as a nurse then we'll get maybe around 35 or 45 dinar extra money and then after two years also we can apply for nurse one so we have two chance for those who are having a Diploma of Nursing we can get grade as a nurse and get as a nurse one this one 45 KD or 35 KD and then the second one 30 KD ini yang teman-teman kalau dari diploma tetapi sekarang ini requirement nya kebanyakan untuk yang Pakistan ini yang new system ini untuk diploma sebenarnya agak kurang ini peluangnya sekarang ini mereka lebih cenderung ke Bachelor of Nursing BSN tapi saya kurang tahu kurang pasti juga apakah yang kalau di Indonesia kan 4 tahun itu BSN kemudian 1 tahun profesi nurse saya kurang menggali lagi karena berbeda sekali metode pendidikan di luar negeri itu jadi 4 tahun itu di Filipin atau India biasanya langsung sudah BSN dan ready ready to work mudah-mudahan aja yang 4 tahun itu bisa tapi mungkin kalau yang di Qatar tidak bisa karena harus ada nurse harus ada STR nanti perhubungannya dengan STR yang hanya BSN tidak bisa atau hanya SKP itu tidak bisa membuat STR harus nurse kemudian tadi COGS SUA harus ada nurse juga kemudian lanjut ke care report in Minnesota of Kuwait ini kalau tadi yang dari backgroundnya diploma seperti saya diploma dan S1 kemudian mereka itu sangat confused sekali ketika saya dari diploma kemudian lanjut ke S1 jadi harus confused mereka saya 4 tahun di diploma kemudian tambah 2 tahun untuk melanjutkan SKP kemudian lanjut aja ke career part in Minnesota Health Kuwait ketika kita backgroundnya awal submit awal submitnya itu sebagai BSN Bachelor of Nursing nah otomatis mereka langsung di gradenya itu sebagai nurse di sistem kemudian after 5 years they can apply if they got two time excellent staff they can get nurse one and then after two years excellent staff also continuously sebagai nurse specialist and the difference from those who are having diploma background or BSN background mereka tidak kalau yang diploma itu mereka tidak bisa jadi mentok gitu di member aja kalau jadi member aja kalau di ministry mereka tidak bisa menjadi head nurse apalagi assistant director of nursing ataupun director of nursing nah untuk expatriate ini seperti ini jadi untuk BSN mereka bisa ada kemungkinan science-nya naik menjadi head nurse kemudian juga untuk expatriate bisa sebagai assistant director of nursing banyak sekali dari Filipin dan India yang sudah menjadi assistant director of nursing faktanya untuk beberapa perawat Indonesia karena dulu perakutannya diploma jadi mereka mentok di member aja ataupun apa namanya second headless aja second in charge meskipun secara kapabilitas according to capability there are more capability jadi mereka itu lebih sebenarnya yang mengajarkan headless itu orang Indonesia seperti banyak sekali disini jadi yang tetap yang merjakan tugas headless itu sebenarnya orang Indonesia tapi headless-nya dipegang oleh orang lain karena background dari kita itu kebanyakan senasional kita backgroundnya dari diploma sorry pak 2 minute remaining oke ini nursing license kita skip aja untuk nursing license ada required dokumennya kita untuk yang ministry of health sangat mudah jadi ini contohnya sangat mudah tidak ada tes lagi untuk private ini mereka harus tes prometrik dan lain sebagainya nah untuk yang bekerja di ministry of health kita dapat of health kita dapat seperti ini dan unlimited tidak seperti di Qatar harus ada tiap 2 tahun mereka harus memenuhi credit point seperti ini seperti itu kalau di Kuwait tidak ada ini keunggulannya ataupun kemudahannya tetapi secara secara kekurangannya kita ilmu kita hanya stuck aja gitu tidak ada penambahan ilmu meskipun di dalam di setiap rumah sakit dan klinik itu ada kita punya staff developing unit yang setiap kali memberikan materi-materi kesehatan keperawatan tapi tetap secara ini kita stuck ya kemudian working experience ini working experience tadi kalau Pak Nurudin 20 tahun saya ininya dari 10 tahun ya jadi dari 2008 ada return and oral test lulus alhamdulillah kemudian 2009 itu proses document preparation passport certificate police clearance dan lain sebagainya kemudian karena kurangnya lobby-lobby dari agensi atau pemerintah kita Indonesia maka stuck gitu kalau yang tadi Pakistan itu 3 bulan dari recruitment 3 bulan bisa langsung berangkat dengan segala macam preparationnya dokumentasi dokument preparation kemudian tes kesehatan dan lain-lain tapi karena kita kurang dari lobby-lobbynya maka waktu jaman saya itu 2 tahun kita menunggu visa padahal harusnya kan 3 bulan 6 bulan kita harus berangkat jadi teman-teman kalau nanti lulus dari Kuwait jangan dulu resign misalkan nanti 2001 ada perakutan dan lulus jangan dulu resign dari tempat kerja skip aja dulu baru kalau udah ada kepastian visa keluar baru kita resign kemudian 2010-2015 saya di medical ward ini very hard moment for for me but this is more experience I get from this medical ward kita tahu sendiri medical ward kita memandikan pasien kemudian banyak sekali prosedur-prosedur yang kita lakukan tapi alhamdulillah disini belajar karena before I was working in the office only di ASKES waktu itu jadi sangat awam sekali dengan dunia medical alhamdulillah this one improving our skill our communication also jadi ada cerita ini tentang bahasa Inggris senior-senior kita dulu itu karena terbatasannya bahasa Inggris jadi yang teman-teman masih sebuah disini ataupun perawat yang kurang bahasa Inggrisnya jangan patah semangat maju aja jadi belajar diketahkan oleh panurin sambil bertanya-bertanya kemudian karena kita sering melakukan sering mendengar jadi terbiasa jadi waktu itu senior kita bekerja di medical ada telepon dari kalau ada telepon itu mereka ngumpat gitu ya karena takut-takut tadi salah-salah order gitu yang menyampaikan karena bahasa Inggris yang terbatas tapi setahun-dua tahun mereka ataupun setahun-dua tahun mereka bisa akhirnya kemudian keunggulan orang Indonesia itu cepat untuk mereka itu berbahasa Arab cepat approaching to the patient dengan bahasa Arab itu jadi bahasa Inggris bahasa Arab oke nanti ke depan kemudian sekarang saya sampai 2017 dari 2016 pindah ke dialisis departement ini 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 foto aja ini foto yang kanan saya 2008 sudah disambut oleh PPNI jadi sudah PPNI disini sudah tergabung dengan PPNI waktu itu yang kiri ini foto di Minister of Health jadi selama dua bulan setelah datang dari Kuwait kita melakukan proses formality jadi untuk civil ID untuk license tadi ini harus selama dua bulan kemudian ada pelatihan di mana nanti pre-hospital ini ya training belum masuk hospital ada juga kemudian ini untuk bahasa jangan takut satu gambar ini menunjukkan bahwa kita ketika keluar negeri berinteraksi dengan berbagai negara ini saya duduk dengan samping saya orang Syria orang Egypt orang Kuwaiti orang Jordan dan yang duduk yang berdiri Pakistan ini kemudian akhir saya jadi kita mengalir saja pakai bahasa Arab bahasa Inggris dengan mereka dengan bahasa Inggris seadanya mungkin kalau saya bahasa Inggris Tasik Malaya jadi jangan takut bisa ngobrol dengan bahasa Inggrisnya Syria bahasa Inggrisnya Egypt dan yang yang kanan ini ada bahasa Inggrisnya India mungkin lebih geleng-geleng kepala lagi nanti teman-teman kalau sudah ini ya berinteraksi dengan mereka nah yang bagusnya kita berinteraksi dengan orang Filipin ini yang meningkatkan mungkin meningkatkan bahasa Inggris saya juga dan teman-teman yang lainnya mereka sangat advance dalam bahasa bahasa Inggris terutamanya jadi jangan takut bagi yang bahasa Inggris sesuaya-suaya ataupun sedikit-sedikit maju untuk kalau ada perkrutan hantam aja insya Allah bisa nanti dibantu ini opportunity for Indonesian nurses minta waktu 5 menit lagi Pak Ria ya untuk akhir ini ada kita dari perawat Indonesia 93 kemudian yang paling banyak itu perkrutan tahun 2000 2004 2008 dan sampai dari 2008 sampai 2020 belum ada lagi perkrutan kita berdoa saja semoga ada perkrutan lagi kemudian ini yang teman-teman yang perawat Indonesia yang ada di Kuwait ada totalnya 405 mungkin sudah berkelan-berkelan lagi yang paling banyak ini yang masih bertahan perkrutan tahun 2000 ini masih ada 57 orang yang dari 93 sudah masih ada di Kuwait ini 6 orang jadi betah sekali ini sampai usia 60 tahun baru mungkin pensiun gitu ya kemudian tadi saya minta untuk preparation tadi sudah dijabarkan oleh Pak Nuruddin secara secara jelas ini saya ada 6 poin juga mental itu kita harus siapkan karena tidak mudah apalagi menuju Kuwait orang Kuwaiti itu beda dengan Qatar bukan menjelekannya Qatar ataupun Saudi ataupun WA yang more polite kalau Kuwaiti ini benar-benar anak Kuwaiti mungkin Pak Abel Hamid atau Pak Nuruddin belum pernah bersinggungan dengan Kuwaiti jadi benar-benar mental ini harus dibangun apalagi saya kerja di dialisis secara psikologis pasien-pasien dialisis itu sangat badar moody dan juga mungkin ada sedikit seiko-nya tapi harus siap nanti bukan hanya di dialisis kemudian secara fisik kita harus siapkan juga fisik kita kesehatan kita yang suka merokok di ini dulu di ini dulu stok dari sekarang kemudian dokumen dari segi dokumen kita persiapkan tadi dokumen yang bahasa Inggris siap-siapkan semuanya di bahasa Inggris kan kemudian keempat sosial support ini penting juga dari family yang punya keluarga yang masih ada orang tua tentunya perlu izin dan doa tentunya yang punya istri ataupun suami juga perlu support dari keluarga kemudian yang kelima adalah profesional kompetensi tadi Inggris kalau yang masih kurang ikutlah Inggris yang menitikberatkan kekomunikasi banyak sekali course yang offline atau online kalau dulu zaman saya pulih itu ke Kampung Pare jadi secara komunikasi bagus kemudian kompetensi dalam nursing insya Allah tidak diragukan lagi untuk kompetensi lulusan-lulusan perawatan Indonesia meskipun dikloat sangat advance dibanding India dan beli sejujur saja saya banyak pengalamannya di Kuwait jadi lebih yang India itu malahan ya bukan ini secara obat-obatan ataupun skill dalam tusuk-menusuk IV insertion ataupun yang lainnya itu mereka kurang kalau kita insya Allah kemudian yang keenam terakhir legality tadi kalau di Kuwait ada higher dan lower education ini sebagai PR kita juga pemain Kuwait kita masih trouble di sini kalau mungkin di Qatar dan Saudi Arabia ada tadi apa data flow ya sudah bagus mungkin ininya nanti kalau di Kuwait ini benar-benar lagi di Kuwaitnya sendiri dan Indonesia juga belum belum secara seksama untuk menyelesaikan higher dan lower education mungkin sekian dari saya mohon maaf bila ada kekurangan saya kembalikan ke Pak Ria Budi Sundoro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oh maaf yang terakhir ada ada tujuh ya kelewat ini finansial ini perlu juga untuk nanti persiapan ketika kita apa ketika kita ada rekrutmen gitu untuk biaya-biaya yang biaya-biaya untuk paspor dan lain-lain kalau J2J insya Allah finansial secara secara apa biaya akan lebih sedikit daripada melalui agensi tadi yang disebutkan oleh Pak Ria terima kasih Pak Ria kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih